Ya, sementara itu pemirsa dibangun pada tahun 2019, Embung Bansari memiliki manfaat bagi masyarakat. Petani yang berada di Desa Bansari ini memanfaatkan air dari Embung untuk pertanian. Selain itu, Embung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dijadikan wisata karena memiliki panorama alami yang sangat indah. Berada di atas ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut, Embung Bansari yang terletak di Desa Bansari, Temagung, Jawa Tengah ini memiliki pesona bentang alam yang memukau. Berlokasi tepat di kaki Gunung Sindoro, pengunjung bisa menikmati kemegahan Gunung Sumbing Sindoro di tengah hamparan ladang pertanian. Embung Bansari mulai dibangun pada tahun 2019 dengan total luas 1 hektare. Pembangunan Embung Bansari memiliki manfaat bagi masyarakat di sektor pertanian, yaitu untuk memenuhi kebutuhan air, di mana 70% penduduk Desa Bansari berkecimpung di sektor pertanian. Hasil pertanian yang dihasilkan dari warga Desa Bansari ini meliputi tanaman hortikultura, bawang merah, bawang putih, cabai, serta kopi, dan juga tembakau. Selain pertanian, Embung Bansari dikembangkan menjadi wisata dengan menawarkan panorama alam yang indah. Selain Gunung Sumbing Sindoro, di sebelah timur dapat menikmati indahnya tujuh gunung yang berada di Jawa Tengah. Selain itu, Embung Bansari juga memiliki udara yang sejuk tak hanya di pagi hari. Pengunjung juga bisa menikmati indahnya Embung Bansari dengan melakukan camping. Embung ini yang pertama sebetulnya manfaatnya untuk pertanian. Jadi, Embung ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan air petani yang ada di bawahnya Embung. Kemudian, di sisi dua, manfaat untuk wisata. Karena Embung ini memang berada di ketinggian kurang lebih di 1.300. Jadi, di ketinggian tersebut memang mempunyai view yang bagus. Bisa melihat semua kota, semua pemandangan yang ada di bawah. Bahkan bisa melihat tujuh gunung yang ada. Jadi, manfaat yang kedua saat ini sudah merambah untuk destinasi wisata. Budi, petani yang menggarap lahan di bawah Embung Bansari, mengatakan Embung ini memiliki manfaat pagi pertanian, di mana air yang berasal dari Embung digunakan untuk penyemprotan tanaman pertanian. Ini buat lombok cabai. Sebelumnya ditanam apa? Ini sebelumnya berambang, berambang karet. Airnya ambil dari Embung apa? Ini dari Embung sini ambilnya. Airnya untuk apa? Airnya buat penyemprotan tanaman cabai sama berambang. Mencukupi apa berarti? Mencukupi. Kapasitasnya lebih dari cukup. Bermanfaat bagi di daerah sini ya, khususnya wilayah sini. Priyono, salah satu penghujung yang melakukan camping merasa senang bisa mengunjungi tempat ini. Wisata di sini nge-camp atau gimana? Nge-camp. Sejak kapan? Kemarin, kemarin sore. Cuacanya gimana? Cuacanya mendung tapi tadi malam cerah, jam 3-an. Sekitar jam 3 banyak bintang-bintang. Suasanya bagus yang bagus. Bagus, adem. Pemandangannya juga menarik. Embung Bansari juga digerakkan program Food Estate dari Kementerian Pertanian yang dikunjungi oleh Presiden Jokowi pada Desember 2021 dengan luas 339 hektare. Selain itu, kawasan Embung Bansari juga dijanangkan sebagai kawasan terpadu Nusantara oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Juli 2022 dengan luas lahan 10 hektare untuk membina eksenara pidana terorisme melalui sektor pertanian. Aditya Prusika, Tematum TV Terima kasih telah menonton!